Assalamualaikum Buya, saya Mbak Allah dari Jakarta mau bertanya, saya was-was masalah niat sholat dan wudhu. Ketika niat sholat berbarangan dengan takbir itu terasa susah Buya, padahal niat saya sudah saya pendekkan misalnya sholat zuhur wajib. Dan satu lagi Buya, saya mau tanya apakah boleh kita pindah madhab dalam urusan niat? Madhab yang memperbolehkan niat sebelum takbir dan apakah boleh kita memakainya dalam urusan niat saja? Misalnya kita pindah ke madhabah nafi, apakah boleh kita memakai cara niat madhabah nafi namun sholat kita tetap madhab syafi'i? Atau kita harus memakai semuanya Buya, cara niat dan sholatnya di madhabah nafi. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Baik, masalah niat. Sebelumnya kita bicara di dalam matab syafi'i. Di dalam niat itu ada namanya mu'tabarat fin niati. Hal yang harus dihadirkan saat niat. Kalau kita belajar di musolat di surau dulu, niat itu kan panjang. Ternyata yang wajib dihadirkan di saat kita takbiratul ikhram bukan semuanya itu. Hanya dalam sholat fardu mu'tabarat yang tiga saja. Bermaksud melakukan sholat fardu, menyebut meyakini kefarduannya, dan ditentukan sholat apa? Duhur. Makanya usalli, fardot, duhri sudah cukup. Aku ingin sholat duhur yang fardu. Selesai. Kalau sholat sunnah yang dikukuh, sunnah rawatib, ya disebut kobliyah atau bakdiyah. Kalau sholat sunnah, dua. Kalau sholat sunnah rawatib, disebutkan dua. Bermaksud niat sama sebutkan sholatnya. Usalli al-witir, usalli kobliyah, usalli bakdiyah. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, usalli, aku niat sholat. Anggap saja fardu yang ada tiga tadi. Bukan usalli, fardot, duhri itu dihadirkan semua waktu takbiru, tak mampu. Jadi mu'tabarat halatayi, tiga hal itu yang dihadirkan. Usalli, fardot, duhri. Nah, waktu menghadirkan, ini memang dalam matahab syafi'i ini bermacam-macam. Ada yang harus dihadirkan dari awal sholat sampai akhir, ini dipinggirkan pendapat ini. Menyiksa orang. Jadi dari awal harus ingat-ingatnya terus, bisa nggak khusuk sholatnya. Ini pendapat saya, akhirnya. Ada yang mengatakan, waktu dari takbiru ikram sampai akhir. Allahu Akbar ingat niat semuanya. Bagaimana kita harus berpikir, menyebut nama Allah harus ingat. Makanya ini juga pendapat. Ini pendapat dalam matahab syafi'i. Yang ketiga adalah, boleh mengingat niat itu di bagian daripada takbir tersebut. Di Allahnya atau barnya. Yang penting, di sepanjang takbir itu dia melitaskan maksud. Gitu tentang tiga niat. Allah. Diingat niat tersebut. Allahu Akbar. Nah inilah yang perlu dihadirkan dalam matahab syafi'i. Biar orang tidak salah. Diingat niat tersebut. Nggak jadi-jadi sholat. Kena waswas. Karena waswas itu karena kurang ilmu. Kena waswas karena kurang ilmu. Jadi dalam matahab syafi'i cukup kita. Allah. Dia ada lintasan niat tersebut ada. Allahu Akbar. Ada pun mengucapkan niat itu sebelum niat. Sebelum takbir. Sali. Faldudur. Untuk menata hati. Setelah masuk takbiratul ikhram. Yang dihadirkan adalah tiga tadi. Allahu Akbar. Karena dia sudah kena penyakit waswas. Bagaimana? Saya tetap susah. Apakah bisa ikut matahab lain? Ya boleh saja. Spesial buat Anda. Ada di dalam matahab misalnya matahab malik. Matahab malik. Kalau matahab malik itu boleh niatnya sebelum takbiratul ikhram. Jadi waktu takbir murni. Allahu Akbar. Jadi sebelum takbiratul ikhram. Tidak ada masalah. Jaraknya agak lama. Asalkan belum berpaling dari niatnya. Misalnya. Aku niat. Salat duhur. Farduh. Tiga rokaat. Tidak langsung. Baru Allahu Akbar. Sahmatak malik. Agak jaraknya. Kemudian di dalam matahab. Imam Abu Hanifah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh sebelumnya. Tapi jangan jauh-jauh jaraknya. Jadi setelah menghadirkan niat. Sebelum niat. Sebelum takbiratul ikhram. Menghadirkan niat. Baru kemudian dia mengucapkan. Allahu Akbar. Anda ikut matahab Hanafi. Hambali. Atau matahab maliki. Oke. Bagi anda. Daripada kena was-was. Jadi hadirkan niat sebelum takbiratul ikhram. Sebelum takbiratul ikhram sudah niat. Yang jelas harus niat. Kalau ada kata yang tidak perlu niat. Itu tidak. Ada niat. Cuma cara niat. Semuanya pakai niat. Innam al-amal bin niat. Hanya cara niat saja. Jadi boleh terpisah setelah kita niat. Asalkan tidak lama-lama. Kalau matahab dohiri. Ibn Hazm mengatakan. Harus nyambung. Antara niat dan takbiratul ikhram. Harus nyambung. Matahab syafi'i. Yang di dalam takbiratul ikhram. Kalau memang modelnya anda yang sudah kena was-was. Ingat. Ulama hebat semuanya. Anda boleh niat dulu sebelum takbiratul ikhram. Karena anda punya penyakit. Kalau tidak. Tambah kacau. Bagi yang sehat. Ikut matahab syafi'i. Seperti biasa. Bagi yang kena was-was. Niat dulu. Aku ingin niat sholat duhur. Empat rokaat. Karena Allah Ta'ala Al-Fardhu. Allahu Akbar. Tapi jangan tidak niat. Kalau tidak niat tidak sah. Semuanya pakai niat. Cuma cara niatnya berbeda-beda. Ibadah itu gambang. Jangan dipersulit ya. Jangan nyeksa orang. Sebab orang was-was nyeksa orang. Apalagi jadi imam. Ow. Tidak jadi lagi. Ow. Ow. Jadi imam bikin pusing orang. Makmumnya juga begitu. Imamnya sudah mulai. Makmuman. 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 Bisa marah. Makku di rumah. Makmuman. Ya begitu. Bikin orang was-was. Bikin-bikin pusing orang. Bolehlah pakai matahab seperti itu. Kemudahan khusus spesial bagi anda. Yang kena penyakit semacam ini. Yang normal. Ikut cara yang normal. Pengen sakit. Silahkan sakit. Ini normal. Jadi boleh seperti itu. Islam itu gampang mudah. Makanya dikatakan oleh Imam Wazali. Orang was-was itu karena tidak punya ilmu. Makanya ibadahnya repot. Kayaknya khusus gak kira khusus. Was-was najis. Dia dalam keadaan sholat masih mikir. Tadi buduk saya benar atau enggak? Tadi sandal saya nyentuh apa? Padahal Allah. Gayanya sih khusus. Tapi kemana-mana pikirannya. Ingat. Tadi saya lewat mana? Baju saya nyentuh apa? Dia gila. Gak bakal khusus orang begitu. Dan gak bisa sembuh. Kecuali sadar. Kalau dia sakit. Biarpun didatangkan malaikat. Nasihati gak bisa sembuh. Dia sakit. Gak sadar. Orang kalau pengen sembuhkan. Sadar. Was-was. Makanya agak keras sedikit. Saya ngomong kepada orang was-was. Karena apa? Dia sendiri gak bisa khusus. Dan setan senang tepuk tangan. Dan menjadikan orang ini tidak khusus. Dan menjadikan sadar bertahap. Sampai nanti was-was niat. Was-was najis. Was-was akidah. Serep banget. Semoga Allah menjaga kita. Menjauhkan kita dari was-was. Wallahu'alam biswa. Apa bui untuk masalah syaratnya haruskah mengikuti mati? Gak usah. Gak usah. Itu orang alim. Kalau orang awam. Kata Syed Alwi. Segap dalam kitab tersyekhnya. Orang awam itu ikutkan matahap apa saja. Namanya orang awam. Kita ini awam. Ikut petunjuk ustad selesai. Gak harus nanti dipaksa dengan mengikuti matahap ini dan sebagainya. Itu menyeksa. Orang yang alim saja belum tutup bisa. Baliknya orang awam. Permudahlah dalam urusan ibadah. Boleh niatnya saja mengikuti matahap Malik. Atau matahap Hanafi Hanbali. Atau matahapnya Madaud Do'ahiri. Kemudian setelah itu Anda tak berdoa. Ikut cara safi'i setelahnya. Gak ada masalah. Sah. Gak usah. Jangan dipersulit. Kami himbo kepada para asatir dan sebagainya. Untuk diri Anda. Bolehlah Anda pakai pendapat yang paling berat. Nomor satu. Oke buat Anda. Tapi orang awam jangan samakan dengan Anda. Ini yang harus. Hikmah itu harus ada. Jangan orang awam diperberat dirinya sendiri malas. Kan kacau namanya. Jadi tolong dipermudah urusan ibadah semacam. Dan ini bukan menghantarkan kepada kekhusuan. Karena kasusnya yang bertanya adalah tentang orang yang kena was-was. Harus diberi semacam ini. Semoga Anda yang bertanya mendapatkan bahala banyak. Gara-gara Anda bertanya. Kami sampaikan yang seperti ini. Bermanfaat insyaallah. Untuk diri dan semuanya. Wallahu'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.